recovery jadi fokus utama lascar sape kerab yang targetkan kemenangan hadapi safari yang FC berikut ini adalah video selengkapnya madura united mulai fokus menatap laga terakhir grup e afc calenge league 2024-2025 menghadapi safari yang FC diketahui safari yang FC merupakan tim sepak bola asal kamboja laga antara madura united versus safari yang FC akan digelar di stadion MFF football center ulaan baatar momolia sabtu tanggal 2 november tahun 2024 mendatang pada laga pertama madura united hanya bermain imbang 0-0 dari selenge press falcons di tempat sama minggu tanggal 27 oktober tahun 2024 saat ini fokus kami recovery memberi istirahat cukup pada pemain kata pelatih madura united follow jorge choel homenezes senin tanggal 28 oktober tahun 2024 madura united memang menjadi tim di grup ini yang menempuh jarak paling jauh dibanding tim lain untuk sampai ke momolia yakni harus menempuh perjalanan selama 20 jam adaptasi dengan cuaca dingin juga bermain di lapangan sintetis menjadi tantangan lain yang dihadapi tim madura united saat ini kami mulai menyiapkan tim agar pertandingan selanjutnya meraih hasil terbaik tegasnya madura united dituntut menang menghadapi safari yang FC untuk memastikan diri lolos ke babak selanjutnya dimana dari tiga tim yang ada di grup e hanya dua tim teratas yang berhak lolos saya berharap bisa memulai dengan baik sampai sekarang kami sedang dalam situasi menyenangkan terang pelatih asal Portugal itu mengenai kekuatan calon lawan Paulo Menezes mengaku tidak tahu banyak namun ia sangat yakin tim yang mentas di kompetisi ini semuanya yang terbaik di kompetisi negara masing-masing melihat perkembangan tim Paulo Menezes masih tetap optimistis meraih hasil positif kami tetap akan menargetkan kemenangan di laga selanjutnya pungkas Paulo Menezes ungkapan sama juga disampaikan oleh pemain madura united Ahmad Rusadi ia mengaku sudah cukup baik beradaptasi bermain di cuaca dingin Ahmad Rusadi optimistis bisa persembahkan hasil lebih baik untuk Laskar sape kerab di laga kedua kami belum tahu lawan seperti apa lebih menyiapkan tim kami sendiri untuk mendapat 3 poin kata Ahmad Rusadi sekian dan terima kasih video kami kali ini dari studio Rosya TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!